Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semerah Sekarang kita bakalan coba bagaimana cara melakukan konfigurasi atau cara menembak Wifi menggunakan router Mercusys MW302R untuk menembak jaringan Wifi Nah di video sebelumnya kita sudah coba cara membuat luas jaringan Wifi menggunakan router Mercusys Nah sekarang kita bakalan coba bagaimana cara menembak jaringan Wifi menggunakan router Mercusys dengan serinya MW302R Nah jadi kita bakalan coba apakah router yang sangat kecil dan murah ini maksimal atau tidak ya ketika kita pakai untuk menembak jaringan Wifi Jadi kita bakalan testing secara langsung, kita bakalan menembak jaringan ini kurang lebih di 30 meter teman ya Kalau kalian ingin menembak jaringan yang lebih jauh silahkan pakai tenda 01 atau 03 atau bahkan CPE 200 ya Oke teman, disini untuk melakukan konfigurasi seperti biasa kita pakai HP aja ya supaya kalian juga bisa mengikuti di rumah Nah disini kita cari dulu ya SAD dari Mercusys kita ya Jadi kita tinggal hubungkan aja perangkat ini Mercusys ya, ini sudah ketemu langsung aja kita hubungkan Nah setelah terhubung kita periksa aja ya alamat IP nya Ini ya alamat IP nya 192.168.1 ya kemudian kita pakai browser ya Untuk browser bisa Chrome bisa Firefox ya Terserah kalian mau pakai apa tidak masalah ya teman ya Selama browser bisa mengakses alamat IP ya 192.168.1.1 Nah ini untuk yang menanyakan apakah untuk mengakses alamat IP gateway ini harus ada paket data Jawabannya tidak ya, tidak perlu paket data untuk mengakses ke alamat IP ini teman-teman ya Meskipun kita pakai browser Karena ini alamat IP lokal Nah di bagian ini, di bagian create an administrator password Jadi kalian itu diminta untuk membuat password baru ya teman-teman ya Jadi kalian buat aja password baru di area ini Di sini juga sama ya, kita ulangi admin 1, 2, 3 Kemudian kita tekan let get started Nah sekarang kita sudah dialihkan ke dalam halaman admin panel dari router Mercosys ini teman-teman Nah selanjutnya di sini kita tunggu ya sampai halaman terbuka Kemudian kita tinggal pilih mode aja Oke setelah berhasil masuk ke halaman dashboardnya Di sini kalian skip aja ya Di bagian ini ada garis ya, yang di tengah ya Jadi kita pilih aja yang garis ini teman-teman Yang di tengahnya ya, yang di samping seperti ini Nah selanjutnya di sini kalian pilih aja mode ini ya WISP mode ya Karena di sini kita bakal pakai untuk menembak jaringan WV ya Kita pilih WISP mode Karena setelah dia menangkap jaringan Si router Mercosys kita ini juga bisa berperan untuk membagi jaringan ya teman-teman Atau meneruskan jaringan Dan beda dengan mode Rank Extender Dia hanya memperluas Kalau ini bisa memperluas juga bertindak sebagai router pengontrol Jadi kita pilih WISP mode ya Untuk menembak jaringan Kemudian kita oke Nah ini kita bakalan diminta untuk merestart Kita tekan aja restart Nah selanjutnya kalian tunggu aja sampai proses restartnya selesai Oke sekarang kita sudah dialihkan kembali ya Nah di sini kita masukkan aja passwordnya sesuai yang sudah kita buat ya Admin1234 Kemudian login Admin123 Nah seperti ini Sudah berhasil masuk kembali ya teman-teman Nah sekarang baru kita melakukan settingan ya Atau menembak jaringan ya Kita skip aja ini Oke setelah kita berhasil masuk Selanjutnya kalian masuk ke menu garis 3 ini teman-teman Kemudian kalian masuk ke menu internet Nah di sini kita tinggal melakukan scanning Kita scan Wifi yang mau kita nembak Nah di sini kita tekan aja Wifi scanner Untuk menjalankan perintah scanning Wifi-Wifi yang ada di dekat perangkat ini Nah di sini saya mau nembak ke jaringan ini teman ya Teman 99 Karena ini sudah kita tahu passwordnya Kita tekan aja Kemudian Kalian diwajibkan untuk memasukkan password ya Terhadap Wifi yang kalian tembak Kalau kalian tidak tahu passwordnya Maka tidak bisa teman-teman ya Kecuali Wifi pecaran 11223344 Nah ini password yang sudah kita dapatkan dari pemiliknya teman-teman Kemudian kita save Dia bakalan merestart kembali Ini hampir mirip dengan totalling ya teman-teman ya Setiap kita menyimpan pengaturan Dia bakalan selalu Merestart perangkatnya Tetapi ini bagus teman-teman Tidak masalah Dia akan press kembali Jadi kita tunggu Kemudian nanti kita bakalan testing ya Kemudian kita cek ya Di Wifi publicnya Seperti ini Untuk klien Cuma ada satu ya Sekarang coba kita periksa disini ya Oh disconnect ya teman-teman Kita hubungkan kembali ke Mercosysnya Nah ini sudah terhubung ya Sekarang coba kita cek ya Di admin panelnya Untuk internetnya sudah jalan ya teman-teman ini ya Kalau kita lihat dari tampilan HP Seperti ini Sekarang coba kita test ya Apakah benar dia sudah berhasil Menembak jaringan Kita pakai speed test Oke mantap Nah disini kalian bisa lihat ya Ini sudah terhubung ke Mercosys Nah ini ya Mercosys 871E Ini Mercosys yang ini Sekarang kita coba Jalankan speed testnya Oke teman-teman Dia bisa mengangkat bandwidthnya Sekitar 8 MB Ini sangat tergantung Kepada speed limit Dari Wifi yang kalian tembak Teman-teman ya Semakin besar Maka semakin besar juga Yang bisa dibawa oleh perangkat ini Karena dia Maksimal mentoknya Di angka 300 MB saja Ini unduh dan uploadnya Sesuai ya teman-teman ya Dengan Wifi yang Saya tembak ini Dia up to 10 Ini bisa membawa 8,9 Wajar ya 1, sekian hilang Karena ini berbasis Wireless Oke teman-teman Sekarang Kita sudah berhasil Menembak jaringan Wifi Menggunakan Router Mercosys Serinya MW302R Dan kita sudah berhasil Menembak jaringannya Artinya apa? Kita sudah berhasil Mempraktekkan Cara menembak jaringan Wifi Menggunakan mode WISP Dari router Mercosys Silahkan dicoba Semoga terbantu Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih